Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah untuk dapat menambah dan memperpanjang runway bandara Batlayeri Saumlaki di Maluku, Tenggara Barat. Pasalnya potensi perekonomian di Maluku, Tenggara Barat sangat besar, oleh karena itu dibutuhkan bandara yang mampu menampung pesawat besar dan banyak. Wakil Ketua Komisi 5 DPR Sigit Sosiantomo yang ditemui usai kunjungan kerja spesifik dalam rangka peninjauan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Maluku, Tenggara Barat, Provinsi Maluku baru-baru ini menegaskan pada prinsipnya Komisi 5 DPR mendukung upaya pemerintah untuk menambah fasilitas runway pada bandara Batlayeri Saumlaki sehingga mampu menampung pesawat berbadan besar. Pesawat apa yang optimal bisa mendara di situ ya, bandara itu 1600 ya, 1641 meter ya. Saya kira dengan potensi ekonomi yang besar dari Maluku, Tenggara Barat ini rasanya tidak salah apabila bandara itu di... Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 5 DPR Michael Watimena, menurutnya penambahan fasilitas bandara dan perpanjangan runway harus segera dilakukan mengingat saat ini landasan pacu yang ada di bandara tersebut kurang memadai. Oleh pemerintah pusat dan kami Komisi 5 sudah menganggarkan perpanjangan sekitar 209, tahun 2017 itu akan sepanjang 1850, ya kan? 2018 ini itu menjadi 2000, dan ke depan itu menjadi 2500. Dari Maluku, Zikri Amin, Aang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih.